Kuasa hukum keluarga terpidana kasus FINA menyambangi kantor dirjen pemasyarakatan Kemenkumham di Jakarta. Mereka datang meminta atensi agar diizinkan bertemu dengan terpidana sebelum diperiksa Polda, Jawa Barat. Tim kuasa hukum keluarga terpidana kasus FINA datang ke kantor dirjen pemasyarakatan pada Rabu siang. Mereka berharap dirjen pemasyarakatan dapat membantu mempertemukan keluarga dan tim kuasa hukum dengan para terpidana sebelum mereka memberikan keterangan di Polda, Jawa Barat. Pasalnya tim kuasa hukum beserta keluarga para terpidana sampai saat ini tidak dapat bertemu dengan para terpidana di beberapa lapas di Bandung. Jadi tidak boleh ada yang menghalangi jika kita mau memberikan bantuan hukum karena hak mereka untuk mendapatkan pembelaan. Supaya nanti dalam pelaksanaannya mereka tidak terbatasi gitu ya untuk mendapatkan bantuan hukum itu karena dalam hal ini kita ketahui para terpidana ini juga menjadi saksi di perkara yang lain. Tak hanya itu tim kuasa hukum juga berharap bisa bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM untuk mengajukan permohonan yang sama. Saya mau tambahkan terkait dengan kenapa kita harus bertemu dengan Bapak Menteri sehubungan dengan statement Bapak Menteri di media-media sosial ya yang menyatakan mari kita bersama-sama membuka seterang-terangnya ya memberikan akses untuk supaya perkara final cirebon ini menjadi terang. Usai menyambangi kantor ditjen pemasyarakatan, tim peradi langsung berkunjung ke kantor Komnas HAM. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Surya Lisantoso, Ainews melaporkan.